Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di ujung kota Kuaten di sebelah utara, perbatasan Bewe Lali. Kebetulan ini ketemu rekan-rekan dari Gunung Kidul yang jauh-jauh datang ke sini. Bagaimana Pak, kabar Gunung Kidul ini? Baik, alhamdulillah. Baik, mempartisipasi dari Gunung Kidul oke. Oke, kita sekarang berkumpul di lapangan kiringan. Ini tepatnya di pameran lokal Bunce ya. Oke, Mas Marty. Ini sesepuh juga nih. Ternyata pakai ini loh. Oke, kita wawancari. Apa sih, Mas, yang membuat pameran Bunce ini kok dari Mepe Bunce langsung mampu mengadakan pameran Bunce? Oh iya, ini Mak, kalau Mepe Bunce atau pameran Bunce kemarin untuk Beladi. Oh itu Beladi Bunce ya. Beladi untuk caranya kemana kita bisa mengadakan event yang lebih besar di dunia. Oh gitu, jadi belajar dulu. Belajar dulu. Oh ini ada temen? Oh iya, ini dari temen. Sam-sam dulu. Itu, Semania. Ini temen saya dari Beduyung Gunung Kidul. Beduyung Gunung Kidul. Wah sama dong. Partisipasi ke Kraten. Sama, aku juga Gunung Kidul. Sama, saya juga Gunung Kidul juga. Oh ini ternyata. Ratu-ratu, cerawatu, padang kumpul di sini. Ya, aku, saya, emang saya Gunung Kidul, tapi saya aktifnya di Kraten. Kraten, ya gitu ya. Mungkin karena perbatasan ya? Ya, pertama perbatasan juga, kedua ilmu yang saya dapat itu dari Kraten juga. Oh dari Kraten, oke, oke Mas. Ya siap. Oh terus ini Mas, saya tanya ini. Hari ini kan pendaftaran pertama nih Mas? Ya, pertama-tama. Sudah dapat berapa yang Bunce? Bunce ini sekitar Udat, ya apa ya, saya belum ngecek ya semuanya. Oh, kalau yang prospek udah banyak sekali ya? Ya, banyak sekali ya. Tadi dengar-dengar dari teman-teman sudah hampir penuh ya yang prospek? Ini juga dari teman saya, ini dari Beduyung juga jauh-jauh. Jauh ya? Dari Kesisir juga, Timas. Beduyung, Pantai, Tikat mana Mas? Saya Beduyung itu perbatasan. Perbatasan dengan? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Oke, Wah ini ada ini dulu, Kak dulu. Oh lewat kita, Rampok-pok. Oke, dari Beduyung tadi berangkat jam berapa Mas? Saya berangkat itu sekitar jam setengah satu. Jam setengah satu, sampai sini? Sampai sini ya setengah. Setengah empat. Muter-muter ngambilin rombongan. Ngambilin rombongan. Bawah berapa pohon? Sembilan pohon. Sembilan pohon? Kelas bukit semua? Masih berusaha. Oh masih berusaha. Kejadian ujian kami dari Duyu disini, mencari mau belajar bareng istilahnya. Iya, oke, oke. Kebanyakan dari Beduy itu pendungga semua. Oh pendungga semua, iya. Tapi di Gunung Kido sekarang kan sudah ini banyak yang budidah ya, Pak? Ada juga, tapi di Beduyo belum ya? Beduyo udah ada juga. Di Ujaran kan sudah hampir habis ya, Pak. Mencoba juri, mencoba budidaya. Yang di Budidaya sana apa? Sana itu punya jenis-jenis vikus. Kimeng, jenis vikus. Terus kalau perjalanan kan jauh, Pak. Dari Beduyo sampai sini hampir 2 jam lebih ya? Tiga jam. Tiga jam ya? Apa motivasi selain belajar? Selain belajar ya, Pak. Ya menuju ke sini. Jadi ke sini banyak ketemu dengan 10-10 pembohon saya di Ladan. Jadi ada banggaan tersendiri. Iya, iya, ada ikatan silaturahmi seperti itu ya. Oke, memang saya mengakui sih, kalau petani bonsai atau penghobbi bonsai ini semuanya saling bersinergi ya. Oke mas, memang di sini banyak sekali pakar-pakar bonsai ya. Karena ketemu yang parti juga di sini. Iya. Mana ya, orang yang ngilang? Ngilang. Wah, kok ngilang. Maaf, kita didapet telepon dari Pak Yuri. Oh, di telepon dari? Bapak Yuri. Oh, saya kira Ibu Negara. Bapak Yuri. Bapak Yuri. Iya. Besok penutupan jam berapa? Penutupan ya tanggal 20 itu mas. Tanggal 20? Iya. Penjurian? Penjurian tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12. Bukaan? Tanggal? Tanggal 12. Tanggal 12. 11, 12, 12. 11, 12 itu kan 11 penjurian. Iya. Terus kekalian penancapan kenderaan tanggal 12-nya itu pembukaan. Oke, oke. Oke, Mas Farti, terima kasih sekali ya. Ini sudah berbincang-bincang. Ini ada Mas... Siapa tadi? Mas Jiono. Mas Jiono yang jauh-jauh datang ke sini untuk mengenai su-kawro atau belajar dan sekaligus menyambung silaturahmi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini perbincangan singkat kita dengan teman-teman betul-betul. Kita lanjut ngopi dulu, karena memang ini adalah ajang ngopi kita-ngopi. Apabila saya banyak salam menyampaikan, saya mohon maaf ya. Sebesar-besarnya akhir kata, Wabila Cikwitayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.